Pilihan politik paling realistis bagi Prabowo Subianto menjadi cawapresnya dari Ganjar Pranowo. Secara meyakinkan, PDIP sudah final mengutus Ganjar Pranowo sebagai kader, petugas partai, untuk melanjutkan jenjang jabatan politik di level sebagai calon presiden. Prabowo Subianto harus paham betul posisi tawar saat ini sudah jatuh dan untuk melampaui harapannya sebagai capres dengan maju dengan koalisi partai yang dibangunnya dengan PKB semakin tidak nyata atau halu. Prabowo Subianto akan kalah lagi dan dipermalukan oleh sejarah politik Indonesia sebagai kandidat capres yang gagal terus menerus. Kemungkinan manuver politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengumumkan pencapresan Ganjar Pranowo tidak ada koordinasi dengan partai atau koalisi partai lain. Reaksi dadakan dari respon politik kejut yang dibikin PDIP untuk partai atau koalisi lain. Megawati di Istana Batu Tulis Bogor betul-betul bikin kejutan politik yang sangat dalam. PDIP dan Golkar sebelumnya terlibat aksi cakar-cakaran untuk menawarkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan gagasan dan ide koalisi besar. Bahkan, dua elit partai sempat adu argumen siapa yang berhak untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan koalisi besar. Golkar memberikan warning jika PDIP tidak memaksakan kehendaknya untuk mengambil kursi capres. Sementara, PDIP tidak bergeming bahkan melemparkan sindiran jika PDIP tanpa koalisi sudah memenuhi presidensial trisol sehingga bisa mengusung pasangan capres dan cawapres tanpa koalisi partai lain. Pembentukan koalisi besar terinisiasi dari pertemuan tiga ketum partai pro-pemerintah di kantor DPP PAN yang melakukan pertemuan pendahuluan yang langsung dibawah komando Presiden Joko Widodo. Partai besar yang cukup syok pencapresan Ganjar Pranowo yang diumumkan langsung oleh Megawati Soekarno Putri adalah Gerindra dan Golkar. Partai Gerindra dalam pemilu 2019 memperoleh kursi di urutan nomor tiga setelah PDIP dan Golkar. Bayi Ketua Umum Partai Golkar dan Gerindra sudah diamanatkan oleh rapat koordinasi nasional partainya yang memutuskan masing-masing ketua partai dicalonkan sebagai calon Presiden 2024. Posisi ini yang membuat harga mati dalam setiap kompromi dan negosiasi antar partai atau koalisi partai yang sudah terbentuk. Khusus Prabowo Subianto akan selalu mengukit kembali perjanjian batu tulis di mana PDIP akan saling bersinergi dan berkoalisi memenangkan Pilpres. Dalam kontestasi Pilpres 2009, Ketum Partai Gerindra Prabowo menerima tawaran menjadi calon wakil Presiden. Megawati ketika menghadapi pasangan SBI Budiono pada Pilpres 2009 disebutkan sebagai imbalannya, Megawati harus mendukung pencalonan Prabowo pada Pilpres 2014. Namun dalam dua kali pemilu Presiden 2014 dan 2019, ternyata PDIP dan Gerindra dalam petak koalisi dukungan Capres dan Cawapresnya yang berbeda. Tahun politik 2024 menjadi hajat politik bersama untuk melanjutkan kontrak politik batu tulis yang selalu mereka tidak patuhi. Dikutip dari harian Republika ketika nama istana batu tulis mengemuka, ingatan publik kembali pada pemilu 2009. Kala itu Megawati bersama Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto membuat perjanjian batu tulis. Perjanjian itu dibuat pasangan Megawati Prabowo yang akan maju pada Pilpres 2009 terkait dukungan pada pemilu 2019. Meski Megawati telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memutuskan untuk berkunjung ke Solo untuk menemui Presiden Jokowi. Hal itu diutarakan Prabowo usai melangsungkan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Asar, Jakarta Selatan. Tujuan utama melakukan pertemuan dengan Jokowi sudah dipastikan berkaitan urusan politik pencapresat. Prabowo yang cukup ngotot dan pihak yang sedang oleng berkaitan pencapresan Ganjar Pranowo oleh Megawati. Prabowo cepat dan tanggap jika posisi capres yang kosong dianggapnya hak dan peluangnya ada di kubu Gerindra. Sebelumnya Jokowi banyak melakukan pujian atau rayuan maut untuk Prabowo sebagai pertanda dirinya akan mendapat restu dari Jokowi. Ternyata gagal dan Prabowo betul-betul menjadi tamparan keras untuk Manhunt tersebut seolah-olah di PHP atau kena prank. Tak malu-malu lagi Prabowo mengatakan pertemuannya dengan Jokowi sebagai lebaran politik. Prabowo sekalian berjabatan tangan saling bermaafan dan berkegiatan melakukan lobby-lobby politik. Kiranya Prabowo akan meminta Jokowi untuk meyakinkan PDIP bahwa jatah wakil presiden adalah milik Gerindra. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Punpol yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Pilihan politik paling realistis Prabowo Dampingi Ganjar. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90. Terima kasih telah menonton!